Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan saksian firman Tuhan, judul firman Tuhan yang saya bawakan pada pagi hari ini adalah Terpelecok menyongsong pajar menyingsing atau dikatakan terpelecok menjelang pagi hari pada saat pajar menyingsing pada saat matahari akan terbit. Ini adalah sebuah peristiwa yang terjadi di dalam kitab kejadian yang dialami oleh Yaakub. Kita akan sama-sama membuka kitab kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 32. Kitab kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 32. Pergumulan Yaakub dengan Allah. Pada malam itu Yaakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya, perempuan dan kesebelas anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Ayat 23 Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. 24 Lalu tinggallah Yaakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai pajar menyingsing. 25 Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yaakub sehingga pangkal paha Yaakub itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. 26 Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena pajar telah menyingsing. Saud Yaakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. 27 Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yaakub. 28 Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yaakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. 29 Bertanyalah Yaakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya Yaakub di situ. 30 Yaakub menamai tempat itu Peniel. Sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. 31 Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit, ketika ia telah melewati Peniel, dan Yaakub pincang karena pangkal pahanya. 32 Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha. Karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yaakub pada otot pangkal pahanya. Ini adalah peristiwa pergumulan Yaakub dengan Allah. Dan ketika dia bergulat, apa yang terjadi? Dia dipukul sendi pangkal pahanya, sehingga dikatakan terpelecok. Apa itu terpelecok? Saya coba mencari dalam kamus besar bahasa Indonesia, terpelecok itu artinya adalah tergeliat, kaki, tangan, dan sebagainya. Saya cari lagi artinya tergeliat, itu terkilir. Tetapi dalam kitab kejadian pasal 32 ayat 25, kalau dalam versi bahasa Inggris, disitu dikatakan bahwa dia menyentuh rongga pinggul Yaakub sehingga pinggulnya terkilir. Itu dalam versi New International Version. Kalau kita melihat lagi dalam King James Version, itu agak berbeda ya. Dia menyentuh lekukan pahanya dan lekukan paha Yaakub terlepas dari persendiannya saat dia bergulat dengannya. Jadi terkilir atau terlepas dari sendinya. Jadi mengakibatkan Yaakub ini mengalami pincang. Sudah-sudah yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat arti dari nama Yaakub. Itu artinya adalah menangkap atau memegang erat. Menangkap atau memegang erat. Sewaktu dia lahir, dia sudah memegang erat. Tumit kakaknya untuk keluar dari rahim ibunya. Semangat dia menangkap bukan semangat yang biasa saja. Melainkan seperti para pegulat. Dengan sekuat tenaga, sekuat usaha. Inilah sebabnya, kalau kita membaca dalam kitab kejadian pasal 32 tadi. Mengapa ketika Allah bergulat dengan dia di tempat penyeberangan sungai Yaakub. Pada waktu itu, mereka bergulat sangat lama sekali. Memakan waktu, menggunakan kekuatan yang ada. Dan kalau kita lihat, dikatakan tidak dapat mengalahkan Yaakub. Semangat yang luar biasa dari Yaakub. Usaha yang luar biasa dari Yaakub. Sehingga apa ketika bergulat, orang yang dikatakan bergulat dengan Yaakub itu tidak dapat mengalahkan Yaakub. Kalau kita sama-sama tahu bahwa gulat adalah pertandingan jarak dekat. Tubuh lawan tubuh. Saling berpegangan erat, mungkin kalau bisa ada kesempatan untuk membanting atau membuat orang itu terjatuh akan dilakukan. Meskipun harus orang itu terjatuh juga. Yang penting dia bisa membanting atau menjatuhkan orang itu. Mungkin satu kali ketika Allah membanting Yaakub ke atas tanah, kemudian pada saat itu Yaakub berbalik dan bisa bangun kembali. Mereka bergulat sampai fajar mengingsing. Jadi dalam kondisi sama-sama kuat. Dan sampai habis tenaganya. Dan gue terlihat pada saat itu siapa yang akan memenangkan pertandingan. Siapa yang akan memenangkan pergulatan tersebut. Dari sini kita bisa sama-sama melihat bahwa tekat, semangat dari Yaakub untuk menangkap apa yang ada di hadapannya begitu luar biasa. Sampai Allah kemudian berkata, Engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia. Dan engkau menang. Kalau kita lihat di sini Allah bergulat dengan Yaakub. Di sini kita bisa mengerti bahwa sumur hidup Yaakub dengan semangat gulatnya, dia mau mendapatkan apa yang diinginkannya. Kalau kita tahu cerita bagaimana awal kehidupan Yaakub, dia bergulat dengan kakaknya ya. Bergulat secara tidak berantem gitu ya. Tetapi dia dengan caranya dia, triknya dia, dia bisa mendapatkan hak kesulungannya dengan menukarkannya dengan semangkuk sup kacang merah. Kemudian dia bergulat juga dengan pamannya. Dia berjuang juga dengan pamannya untuk mendapatkan istri yang dia cintai. Dan juga dia bergulat untuk mendapatkan harta benda, kambing domba, kekayaan yang dia dapatkan. Sekalipun Allah memberkati Lea, yang mengerti berdoa, memohon kepada Allah sehingga ia melahirkan banyak anak. Namun Yaakub tetap mengasihi, dia lebih mengasihi Rahil. Karena itu Yaakub bergulat dengan Allah dan dia menang. Kalau kita melihat bagaimana peristiwa Yaakub dalam kitab kejadian pasal 32 ini, sebelumnya adalah Yaakub ingin pulang kembali ke rumah bapaknya, ke negeri bapaknya. Dia telah meninggalkan ayah ibunya dari dia 20 tahun yang lalu. Dia harus tinggalkan rumah ayah bapaknya. Kenapa? Karena dia berebut hak kesulungan dengan Esau. Sehingga akhirnya Esau ingin membunuh dia. Sampai akhirnya dia lari, dia tinggalkan rumahnya, dia pergi ke rumah pamannya Laban. Di sana dia bekerja untuk mendapatkan istri yang dia cintai, mendapatkan harta kekayaan. Tetapi dia rindu untuk pulang. Tetapi dia takut. Karena apa? Kalau dia pulang dia harus berhadapan dengan Esau. Dia harus berhadapan dengan kakaknya yang ingin membunuh dia. Dia begitu takut. Dan pada malam hari itu ketika kita baca dalam kitab kejadian pasal 32 tadi, dia sudah tinggal sendiri. Karena apa? Anak istrinya sudah disuruh jalan duluan. Dia seorang diri. Malam hari itu hati Yaakub begitu kalut mungkin ya. Takut. Sesak. Dia sangat ketakutan. Dia mungkin tidak bisa tidur. Mungkin di benak dia, dia hanya memikirkan, aduh besok bagaimana ya? Saya besok akan bertemu dengan Esau. Besok saya akan ketemu dengan kakaknya. Apa kakaknya akan marah? Kakaknya masih menyimpan dendam? Kakaknya masih akan membunuh dia? Itu yang dalam pergumulan hati daripada Yaakub. Utusannya membawa kabar bahwa kakaknya sedang berjalan. Menyongsong dia di ini 400 orang. Situasi ini mungkin akan semakin membuat dia semakin kalut. Semakin sesak hati. Semakin panik. Kenapa? Aduh kakaknya sudah dengar. Dia akan datang. Bawa pasukan 400 orang. Dia begitu panik. Mungkin di benak dia akan berpikir, akankah terjadi hal-hal yang buruk? Bagaimana jadinya? Apakah kakaknya masih akan marah? Akan membunuh dia? Keluarga, harta benda dan ternaknya sudah menyeberang. Saat itu tinggal dia sendirian memikirkan bagaimana dia menghadapi hari esoknya. Hati pikiran Yaakub bergejolak. Tinggal dia sendiri yang belum menyeberang sungai. Kenapa dia tinggal sendirian? Apakah dia perlu waktu untuk menenangkan diri? Perlu waktu untuk menenangkan emosinya? Perlu waktu untuk berdoa kepada Allah? Kesemuanya itu mungkin esok dia akan terbunuh atau dirampas hartanya sehingga tidak ada lagi. Di tengah malam yang hening itu muncul seorang datang dan bergulat dengan dia. Pergulatan di tengah malam ini apa artinya? Apa pengaruh dan akibatnya? Apa yang menjadi kendak daripada Allah? Hari ini kita akan sama-sama melihat ada tiga hal yang kita akan belajar dari pergulatan Yaakub melawan Allah. Yang pertama adalah kalau kita melihat semangat juang dari Yaakub. Semangat yang tidak pantang menyerah. Kegigihan dari Yaakub. Apa yang bisa kita pelajari dari Yaakub ini? Orang itu bergulat dengan Yaakub sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya. Ia memukul sendi pangkal Yaakub sehingga pangkal paha itu terpelecok. Orang itu adalah jelmaan Allah gitu ya. Atau malaikat yang biasa dengan mudah mengalahkan Yaakub dalam pergulatan. Tetapi mengapa dikatakan bahwa ia tidak dapat mengalahkannya? Tadi sudah kita bahas sedikit. Karena apa? Karena semangat juang daripada Yaakub. Karena kegigihan daripada Yaakub. Dia tidak mau mengalah. Dia mau mendapatkan apa yang dia dapatkan. Dia mau mengalahkan apa yang dapat dikalahkan. Sama seperti ketika dia berjuang untuk mendapatkan hak kesulungan. Sama ketika dia berjuang ingin mendapatkan istri yang dicintainya. Meskipun harus bekerja 20 tahun, dia berjuang untuk mendapatkan itu. Yaakub tidak mau kalah dan dia terus bertahan sampai akhir dalam pergulatan. Walaupun mungkin dia terbanting jatuh ke tanah, dia bangun lagi. Berapa kali dia jatuh, mungkin berapa kali dia bangun. Semangat juang seperti inilah yang membuat orang itu merasa tidak dapat mengalahkan Yaakub. Ada sebuah ilustrasi cerita. Mungkin cerita ini juga pernah kita baca atau kita dengar. Ada seorang ayah yang risau karena dia melihat putranya yang berumur 16 tahun ini sudah mulai tumbuh dewasa. Tetapi tidak terlihat sifat kejantanannya ya. Mungkin ya tidak terlihat gitu ya bagaimana dia sebagai seorang laki-laki. Maka ayah ini mendatangi seorang hamba Tuhan. Dia minta hamba Tuhan ini untuk mendidik anaknya supaya anak ini punya sifat kejantanan. Supaya anak ini bisa bersikap seperti laki-laki. Hamba Tuhan itu berkata, tinggalkan anak kamu disini selama 3 bulan. Saya akan mendidik dia menjadi seorang pria sejati. Tetapi selama 3 bulan ini kamu tidak boleh datang untuk menyenguk dia. Biarkan dia selama 3 bulan ini saya didik. Waktu berjalan 3 bulan kemudian akhirnya ayah ini datang untuk menjemput anaknya. Dia punya pengharapan wah anak ini kalau ketemu kelihatan gagah, maco gitu ya. Seorang laki-laki sejati. Pada pertemuan ini hamba Tuhan ini mengatur sebuah pertandingan antara anak ini dengan pelatih yudo. Untuk membuktikan hasil didikan dari hamba Tuhan ini. Ketika ayahnya meniaksikan anak ini bertanding yudo. Pelatih yudo ini dengan satu gerakan langsung membanting anak itu ke lantai. Anak itu segera bangun, segera bangun, segera bangkit kembali. Nah apa yang terjadi pelatih yudo ini kemudian langsung membanting dia lagi. Dia bangun dibanting lagi. Sampai 16 kali anak itu bangun dibanting. Kemudian hamba Tuhan ini bertanya kepada ayahnya. Bagaimana penilaian kamu terhadap anakmu ini? Apakah dia seorang yang sudah seorang pria sejati, seorang yang jantan? Ayah ini berkata malah, saya sungguh malu. Tiga bulan dilatih, gak ada hasilnya. Tiga bulan dilatih, sekali banting langsung jatuh. Bahkan tadi saya hitung 16 kali dia jatuh. Hamba Tuhan itu kemudian menjawab. Saya kecewa terhadap engkau yang hanya melihat dari sisi bagaimana dia jatuh. Tapi kamu tidak melihat bagaimana semangat dia. Kamu tidak melihat bagaimana ketegaran anak kamu. Kamu tidak melihat bagaimana dia punya semangat juang untuk bangkit kembali setelah dia dijatuhkan. Dia tidak mengeluh. Dia tidak terdiam. Dia tidak hanya berdiam diri ketika dia jatuh. Tidak memohon pertolongan. Tetapi dia segera bangun. Dia segera bangkit. Bukankah itu sebuah kejantan yang sejati. Bukankah itu adalah tindakan yang luar biasa dari anak kamu. Cukup bangkit sekali. Lebih banyak daripada jatuh. Itu adalah sebuah keberhasilan. Inilah semangat juang Yaakub. Yang bertahan sampai pada akhirnya. Sikap hidup orang Yahudi merefleksikan bayangan daripada Yaakub. Asalkan masih bisa bernafas. Mereka tidak putus harapan akan kehidupan. Boleh pindah jalur. Boleh ganti gaya. Tetapi tidak akan patah semangat. Yaakub sekali ini. Mau menangkap berkat daripada Tuhan. Daripada Allah. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi. Jika engkau tidak memberkati aku. Itu yang dikatakan oleh Yaakub. Mereka sudah bergulat selama semalaman. Pada saat itu orang itu akan pergi. Yaakub masih berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Meskipun dia pada saat itu tidak menang. Tetapi dia ingin mendapatkan berkat dari orang itu. Bila Allah pada saat itu memeninggalkan dia. Mana mungkin Yaakub bisa mendapatkan sesuatu. Mana mungkin Yaakub bisa menangkap sesuatu daripada Allah. Tapi kita lihat Allah melihat semangat juang. Allah melihat kegigihan daripada Yaakub. Sehingga akhirnya Allah pun memberkati Yaakub. Hari ini sudah-sudah yang terkasih di dalam Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita juga harus mempunyai semangat juang. Tidak menyerah. Gigi seperti Yaakub. Memiliki sikap juang untuk meraih apa yang kita cita-citakan. Hari ini mungkin untuk anak-anak kita, adik-adik kita yang masih punya impian. Marilah kita sama-sama, kita berjuang untuk mendapatkan impian kita. Tidak mudah menyerah. Jangan sampai kondisi pandemi COVID ini, kalau kita lihat banyak membuat orang-orang menjadi cepat sekali putus asa, mudah menyerah. Jangan sampai kita mencari jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu, untuk mendapatkan keberhasilan. Kalau kita sekarang sering mendengar berita, banyak orang mencari jalan pintas untuk mendapatkan harta benda, mencari nama, dengan membuat konten di Youtube supaya namanya semakin terkenal, mendapat begitu banyak ya mungkin pemasukan dan lain-lain. Banyak orang hari ini mungkin tidak menyadari kalau mungkin apa yang dilakukannya salah. Apa yang dilakukan itu mungkin sebuah kejahatan. Oleh karena itu kita mau sama-sama, kita mau perjuangkan ya mungkin impian kita, cita-cita kita dengan kegigihan kita, dengan meminta pertolongan daripada Tuhan. Di masa pandemi ini, kalau kita lihat begitu banyak kesulitan dalam kehidupan kita, kita harus tetap semangat, kita tidak mudah menyerah. Kita mau sama-sama bergumul dengan Tuhan, bawa di dalam pergumulan kita dengan Tuhan, minta kekuatan daripada Tuhan, minta pertolongan daripada Tuhan. Kita akan sama-sama lihat dalam kitab ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Kitab ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Hari ini melalui firman Tuhan dalam kitab ulangan, janganlah kita kembali ingatkan bahwa Tuhan berjalan di depan kita. Tuhan menyertai kita. Dia tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Jangan kita takut dan janganlah patah hati. Meskipun masa pandemi COVID ini begitu sulit buat kita semua. Mungkin seperti yang saya alami di tahun 2020 ya, ketika pandemi ini mulai ada masuk di Indonesia, saya pun punya pergumulan. Tahun 2020 saya masih bekerja di Wisma Berkat, membantu pekerjaan di Wisma Berkat. Setelah pandemi terjadi, otomatis pekerjaan saya di Wisma Berkat terhenti. Karena apa? Saya punya target untuk mencari customer, mencari tamu yang menginap di Wisma Berkat. Tetapi dengan kondisi pandemi COVID, siapa yang mau kedatang? Siapa yang mau menginap? Semua takut. Apalagi awal-awal pandemi, ya kita dikatakan bahwa kita ada PPKM saat itu ya, PSBB di lockdown, orang-orang tidak boleh keluar. Pada saat itu, hidupan saya pun penuh pergumulan dengan Tuhan. Tuhan, apa yang saya kerjakan sekarang, sepertinya tidak ada apa yang bisa saya kerjakan, Tuhan. Saya menunggu customer yang mungkin tidak akan pernah datang, karena kondisi pandemi COVID. Dan saat itu saya bergumul dengan Tuhan. Berdoa, penuh pergumulan dengan Tuhan. Tetapi yang saya doakan, saya tidak meminta Tuhan, saya minta pekerjaan yang baru. Enggak. Karena apa? Saya berpikir, dalam kondisi pandemi COVID seperti ini, banyak orang yang mungkin usahanya jatuh. Banyak bisnis orang yang saat itu gulung tikar. Banyak orang yang saat itu semuanya dirumahkan. Tidak mendapat pekerjaan. Bagaimana saya kemudian berpikir, mungkin saya meminta pekerjaan yang baru pada Tuhan, di saat kondisi pandemi COVID seperti ini. Tetapi saat itu saya bergumul pada Tuhan. Tuhan, tolong beri saya kekuatan. Tuhan, tolong beri saya, ya, kemampuan, untuk bisa menjalani kehidupan ini. Karena apa? Saya punya anak, saya punya istri yang harus saya hidupi. Saya juga masih punya keluarga, masih punya orang tua, yang mungkin juga masih saya bisa bantu sedikit-sedikit. Tetapi dengan kondisi COVID seperti sekarang, ya, pada saat itu, saya tidak bisa melakukan apa-apa Tuhan. Tuhan, tolong beri kekuatan pada saya. Tuhan, tolong beri hikmat pada saya, bagaimana saya menjalani kehidupan saya. Dan pada akhir tahun 2020, Tuhan sepertinya memberikan jawaban pada saya. Tiba-tiba ada seorang teman saya yang di kantor lama, sudah 10 tahun tidak pernah berhubungan. Saya pernah kontak dia, mungkin sekali saja waktu itu di pertanggahan tahun 2020, karena waktu itu dia bekerjakan di distributor handphone-nya. Ada teman saya cari handphone, saya ditanya, kamu kenal gak orang yang jual handphone? Saya cuma kontak, minta nomor PIC yang bisa dihubungi. Saya kontak dia cuma itu, dan dia langsung kasih, oh ini ya, nanti kamu hubungi ini ya. Hanya kontak itu. Sebelumnya 10 tahun tidak pernah berhubungan, hanya tahun 2020 di bulan Juni itu. Akhir 2020, tiba-tiba teman saya ini menghubungi saya. Dia menawarkan. Di perusahaannya ada, membuka divisi baru, dia minta saya untuk gabung di situ, dan dia bilang, nanti kamu pegang divisi itu. Saya hanya berdoa kepada Tuhan, Tuhan kalau memang ini kehendakmu, saya percaya semuanya Tuhan bikin berhasil, dan semuanya berjalan dengan lancar. Saya menjalani proses, skotest, interview, dan lain-lain. Dan puji Tuhan, saya mendapatkan sebuah pekerjaan di tahun 2021, yang dimana masih banyak orang pada saat itu, kehilangan pekerjaan. Saya mengalami bagaimana Tuhan memimpin kehidupan saya, dia berjalan di depan. Meskipun pada saat itu saya tidak meminta pekerjaan, saya hanya minta diberikan kekuatan, Tuhan berikan sebuah pekerjaan. Hari ini saya mau mengajak saudari-saudari untuk terus berjuang, tidak mudah menyerah. Mintalah kekuatan kepada Tuhan, mintalah pertolongan daripada Tuhan. Tuhan yang akan memimpin kehidupan kita, dan dia tidak akan meninggalkan kita, tidak akan membiarkan kita. Hari ini dalam kerohanian kita, kita juga harus memiliki semangat juang, kita harus memiliki kegigihan, memiliki ketekunan, bagaimana kita sungguh-sungguh mencari kebenaran firman Tuhan. Hari ini begitu banyak, kita dapat mendengar firman Tuhan, tapi seberapa banyak yang kita sungguh-sungguh cari kebenarannya. Mungkin hari ini kita dengan mudahnya mendapatkan firman Tuhan, tetapi apakah kita sungguh-sungguh menekuninya, untuk mendapatkan jawaban yang benar. hari ini ketika kita berdoa kepada Tuhan, sudahkah kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Mungkin hari ini masih ada saudari-saudari kita yang masih belum mendapatkan roh kudus. Mungkin ada yang berpikir, aduh, saya sudah berdoa bertahun-tahun tidak mendapatkan roh kudus. Apalagi sekarang kondisi pandemi COVID, tidak bisa datang ke gereja, tidak bisa memohon roh kudus, tidak bisa mendapat tumpangan tangan. Tetapi ini janganlah menjadi sebuah hambatan buat kita. Janganlah ini menjadi sebuah penghalang buat kita untuk memohon roh kudus kepada Tuhan. Marilah kita tetap semangat, kita tetap gigih, kita tetap tekun berdoa memohon roh kudus. Karena seperti yang dikatakan dalam kitab Matius pasal 7 ayat 7. Kita buka sama-sama kita Matius pasal 7 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Matius 7 ayat 7 Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ini adalah ayat yang selalu memotivasi kita. Ketika kita memohon roh kudus, kita mau sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan, dengan suara kita yang nyaring, katakan haleluya, minta kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Carilah kita sungguh-sungguh konsentrasi berdoa, kita tinggalkan hal-hal yang ada di benak pikiran kita, konsentrasi meminta roh kudus kepada Tuhan. Ketoklah dengan usaha kita, dengan tenaga kita, dengan semangat kita. Kalau mengetokkan kan ada usaha yang kita lakukan gitu ya. Dengan semangat berulang-ulang, kita minta kepada Tuhan. Jadi hari ini, biarlah kita bisa sama-sama mempunyai semangat juang, tidak mudah menjerah. Kegigihan dari Yaakub menjadi teladan buat kita. Hal yang kedua kita bisa pelajari dari apa yang dialami oleh Yaakub adalah namanya diubah dari Yaakub menjadi Israel. Apa maknanya dari Yaakub menjadi Israel? Yaakub memakai cara bergulat untuk mengatasi kesulitan yang dia hadapi. Pertama Allah membuat dia melihat bala tentara Allah di Mahanaim. Mahanaim artinya dua perkemahan atau dua pasukan. Hal ini memang menumbuhkan imannya akan perlindungan daripada Allah. dia begitu percaya Allah akan melindungi. Namun ketika dia mendengar kabar kakaknya Esau akan datang membawa 400 orang iman yang tadi begitu percaya akan perlindungan Tuhan mulai menjadi ragu. Dia mulai memutar otaknya bagaimana memikirkan rencana menghadapi kakaknya Esau. Apakah sebelumnya Yaakub belum punya pengalaman rohani? Apakah dia tidak tahu kuat kuasa daripada Allah? Jawabannya adalah Yaakub tahu. Tetapi kita pun kadang sama seperti Yaakub. Setelah dibaptis mungkin menjadi umat Tuhan sekian lama hidup kita penuh dengan berkat daripada Tuhan yang berlimpah. Tetapi kadang-kadang kita masih suka bergulat dengan kekuatan kita sendiri. Ketika menghadapi permasalahan ketika menghadapi mungkin beban hidup yang begitu berat kadang-kadang kita langsung memikir memikirkannya melalui kekuatan kita sendiri melalui pemikiran kita sendiri. Merasa tidak bila tidak berusaha dengan kedua tangan sendiri bagaimana, mana akan turun. Merasa kalau saya tidak berusaha bagaimana, mana akan turun. Kita membakar minyak uropan untuk memperpanjang waktu bekerja dengan mencucurkan keringat. Kita menghadapi problema dengan semangat bergulat. Karena mengandalkan kekuatan diri sendiri. Akibatnya kita menjadi takut akibatnya kita menjadi sesak hati sama seperti yang dialami oleh Yaakub. Kita buka di dalam kitab kejadian pasal 32 ayat yang ketujuh. Kitab kejadian pasal 32 ayat yang ketujuh. Kejadian pasal 32 ayat yang ketujuh. Lalu sangat takutlah Yaakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginya lah orang-orang yang bersama-sama dengan dia kambing dombanya lembu sapinya dan untanya menjadi dua pasukan. Disini kalau kita lihat Yaakub sangat ketakutan. Dia merasa sesak hati. Kemudian dia mulai berpikir kemana caranya ya supaya saya bisa menghadapi Esau. Dia mulai bagi orang-orangnya. Kambing dombanya dipisah menjadi dua pasukan. Dalam keadaan takut dan dalam keadaan sesak mungkin kepala kita berputar-putar mencari-cari cara bagaimana mengatasi masalah kehidupan yang ada dalam kehidupan kita. Kita tetap saja bergulat. Yaakub pertama-tama membagi orang-orangnya menjadi dua pasukan. Dia berpikir bila satu pasukan terpukul kalah masih ada backupnya nih masih ada pasukan lain yang bisa mungkin melarikan diri. Enggak kalah semuanya langsung semuanya mati semuanya kalah. Masih ada sebagian yang bisa diselamatkan. Setelah terburu-buru berdoa lalu dia tidur dia bermalam di tempat itu. Dia merasa cara itu masih kurang baik maka dia mengubah rencananya. Dia membagi pemberian untuk kakaknya menjadi tiga kumpulan. Mengajari budak-budaknya bagaimana menjawab kakaknya. Dia pikir dengan hadiah pemberian yang banyak untuk kakaknya itu dapat mendamaikan hati Esau yang begitu benci kepadanya. Jadi otaknya jalan terus gitu ya. Dia sudah berpikir dia rencanakan dia berjalan terus otaknya. Tidak lama kemudian dia menyuruh semua keluarganya orang-orang untuk menyeberang sungai Yabok. Jadi kalau kita lihat bagaimana dia berubah rencana berubah rencana dan kita lihat bagaimana pada malam hari itu gitu ya. Dia harus membangunkan mungkin anak-anak orang-orang yang sudah tidur terlelap lalu dengan susah payah membongkar kemah. Kita tahu mungkin malam itu sangat gelap ya. Mungkin penerangannya sangat minim hanya menggunakan api. Alkitab tidak menjelaskan mengapa dia menyeberangi sungai itu di tengah malam. Mungkin dia khawatir kakaknya akan menyuruh orang-orang memblokade tempat penyeberangan. Sama seperti ketika Yefta mencegat dan membunuh orang-orang Efraim di tempat penyeberangan. Jadi dia khawatir. Wah nanti malam itu kalau dia gak bergerak dia gak atur malam-malam itu kakaknya juga bergerak jadi otaknya terus berpikir. Intinya kita bisa melihat disini bagaimana sebelum dia bergulat dengan Allah otaknya masih terus berputar berpikir membayangkan pergulatannya bagaimana dia nanti berhadapan dengan kakaknya. Kita sama-sama membuka dalam kitab Kejadian Pasal 32 ayat 28 Kejadian Pasal 32 ayat 28 Lalu kata orang itu namamu tidak akan disebutkan lagi Yaakub tetapi Israel sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Kalau kita melihat kalimat ini bisa ditafsirkan sebagai berikut Kau jangan lari seperti Yaakub yang lama yang sikap dan tindakannya menurut maunya dan caranya sendiri hanya menangkap dan menangkap mungkin Yaakub yang lama ketika menghadapi masalah dia lari dia lari ingin dibunuh kakaknya dia lari dia hanya mendapatkan apa yang dia mau dia hanya melakukan apa yang dia pikirkan dengan caranya dia Tetapi hendaklah kamu percaya kepada Tuhan Jangan bersandar kepada kemampuan dan pengertian serta kekuatan sendiri Mungkin kalimat ini bisa diartikan ditafsirkan seperti itu Kita buka sama-sama dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 7 Kitab Amsal pasal 3 Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 7 Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri Akuilah dia dalam segala lakumu maka ia akan meluruskan jalanmu Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan Hari ini saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan Sudahkah hidup kita hari ini bersandar sepenuhnya kepada Tuhan atau kita masih sering menggunakan pengertian menggunakan kekuatan kita sendiri untuk menghadapi berbagai persoalan kehidupan kita Hari ini kita mau sama-sama belajar mungkin seberat apapun persoalan hidup kita kita mau sama-sama bersandar sepenuhnya kepada Tuhan menyerahkannya sepenuhnya kepada Tuhan tidak menggunakan pemikiran kita sendiri Fajar menyingsing karena manusia tidak dapat melihat wajah Allah maka Allah memukul sendi pangkal paha Yaakub Yaakub saat itu menjadi terpelecok bila Allah memakai kuat kuasanya siapakah yang dapat bertahan sebelumnya Yaakub adalah seorang yang belum dewasa kalau kita lihat setiap kali dia bertemu masalah dia selalu memakai kekuatan dan cara dia sendiri untuk mengatasinya sekarang dia menghadapi masalah yang paling berat yaitu menghadapi kakaknya dengan 400 orang di belakang dia memikirkan bagaimana cara dia berdamai dengan kakaknya namun hatinya tetap risau kemudian akhirnya Allah membuat dia menjadi pincang tak ada lagi yang dapat diandalkan jadi kalau kita bisa bayangkan dia sudah atur rencana sudah disusun dengan baik kemudian bergumul dengan Allah kemudian kakinya pincang bagaimana apa yang bisa diandalkan mungkin kalau saat itu dia tidak pincang dia bisa mengandalkan kekuatan dia sendiri mungkin pada saat dia bertemu dengan Esau dia menggunakan kekuatan sendiri tapi apa kakinya sudah pincang kakinya sudah terpelecok tidak ada lagi yang bisa diandalkan kekuatannya dia sudah hampir mungkin setengahnya karena dengan kakinya pincang kekuatannya mungkin hilang setengahnya apa yang dia bisa andalkan dia hanya bisa memegang erat Allah menangis dan dengan suara nyaring memohon kepada Allah ketika hari ini kita masih mempunyai aset atau punya kekuatan mungkin kita akan berjuang memakai apa yang kita punyai tetapi ketika sudah bertemu jalan buntu saat itulah Allah berkarya dalam kehidupan kita setelah Yaakub hilangan andalannya Yaakub hilangan kekuatannya Yaakub hilangan karena kakinya pincang dia dengan erat merangkul Allah memeluk kaki Allah tidak mau melepaskannya sampai Allah memberkatinya sampai fajar menyingsing sampai dia melihat Allah berhadapan muka Yaakub terpelecok menjadi seperti orang cacat yang banyak mengalami keterbatasan namun dalam kelemahan manusia justru tampaklah kekuatan daripada Allah sama seperti yang dikatakan Paulus dia lebih suka menemegahkan kelemahannya walaupun dalam dirinya terdapat suatu duri kita sama-sama lihat dalam kitab 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9 kitab 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9 kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 9 dia tahu bahwa kelemahan adalah sementara asalkan asalkan bersandar pada kuasa kristus sebab jika dia lemah maka dia kuat hari ini sodai-sodai yang terkasih dalam Tuhan rendah hati adalah langkah pertama dari kasih karunia kerendahan hati mendahului kehormatan kita buka dalam Amsal 15 ayat 33 kitab Amsal pasal 15 ayat 33 takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati mendahului kehormatan hari ini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita memiliki kerendahan hati menjadi kuat dengan bersandar kepada Allah adalah pelajaran yang Yaakub peroleh sewaktu dia menghadapi momen kritis berhasil atau tidak dia mengenal lebih dalam Allah yang memberi janji kepada dia sewaktu mimpi tanggal naik tanggal naik ke langit yang ada di battle ada sebuah cerita di gereja ada seorang saudara yang tetap tinggal sendirian selesai kebaktian untuk berdoa secara khusus dia berjalan menggunakan tongkat karena dia adalah tentara veteran yang kehilangan satu kakinya selesai berdoa dengan tenang dia meninggalkan aula gereja penjaga gereja dia merasa heran dan bertanya apakah engkau memohon Allah menyatakan mujizatnya untuk menyembuhkan kakimu seperti pengemis lumpuh yang ada di gerbang pintu indah itu apa yang dijawab veteran itu dia menjawab saya tidak memohon Allah untuk memberi saya kaki yang baru saya memohon agar dia walaupun saya hari ini hanya punya satu kaki dia bisa tetap memberkati saya dan saya bisa tetap bersyukur di dalam segala hal dan tetap bersuka cita itu yang disekatakan oleh veteran itu dia tidak minta kesembuhan yang diminta adalah dia tetap bisa bersyukur dia tetap bisa bersuka cita Yaakub terpelecok menjadi sebuah tanda peringatan yang paling baik bagi dia agar dia selalu ingat bahwa Allah adalah sumber hidup hanya di dalam Kristuslah ada perhentian yang sesungguhnya dari seorang yang bernama Yaakub yang artinya hanya menangkap dengan kekuatannya sendiri namanya berubah menjadi Israel kata Israel dalam bahasa Ibrani kalau saya lihat adalah Israel yang berasal dari kata kerja dasar sarah yang berarti berkuasa atau memiliki kuasa ditambah L artinya Allah sehingga artinya adalah Allah menang Allah menang mungkin kalau sebelumnya kita sering mengandalkan kekuatan kita sendiri biarlah pada hari ini melalui firman Tuhan pada hari ini kita kembali ingatkan kita jangan seperti Yaakub yang mengandalkan kekuatan kita sendiri kita mau menjadi orang yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita kita akan sama-sama melihat hal yang terakhir hal yang ketiga ketika Yaakub berhadapan muka dengan Allah Yaakub menamai tempat itu adalah penil yang artinya adalah muka Allah sebab katanya aku telah melihat Allah berhadapan muka tetapi nyawaku tertolong manusia karena berdosa sehingga tidak dapat melihat Allah yang kudus Adam dan Hawa setelah berbuat dosa takalah Allah mencari dia dan memanggil dimanakah engkau Adam menyembunyikan diri karena takut sewaktu mendengar suara Allah kita ingat Musa walaupun Musa sangat akrab dengan Allah ia menerima hukuman daripada Allah dan meneruskannya kepada umat dia pernah memohon kepada Allah memperlihatkan kemuliaannya kepada Musa kita buka dalam kitab keluaran pasal 33 ayat 20 kitab keluaran pasal 33 ayat yang ke 20 keluaran pasal 33 ayat 20 lagi firmannya engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup dia hanya bisa melihat belakang Allah tidak melihat wajahnya karena orang yang berdosa tidak dapat melihat kemuliaan Allah kalau kita lihat disini dikatakan bahwa apakah Yaakub melihat Allah berhadapan muka dengan Allah atau melihat malaikat dalam kitab Hosea dituliskan kita sama-sama membuka kembali kitab Hosea pasal 12 ayat 3 sampai 5 kitab Hosea pasal 12 ayat 3 sampai 5 kitab Hosea pasal 12 ayat 3 Tuhan mempunyai perbantahan dengan Yehuda ia akan menghukum Yaakub sesuai tingkah lakunya dan akan memberi balasan kepadanya sesuai dengan perbuatan perbuatannya 4 di dalam kandungan ia menipu saudaranya dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah 5 ia bergumul dengan malaikat dan menang ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya di Betel ia bertemu dengan dia dan disanalah dia berfirman kepadanya disini dikatakan dalam kitab Hosea ia bergumul dengan malaikat dan menang ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya kalau kita membaca kita sering melihat bahwa Allah dan malaikat bergiliran tampak Yaakub dapat tetap hidup walaupun melihat Allah tetapi yang dia lihat adalah Allah yang menampakkan diri dalam wujud manusia bukan melihat kemuliaan Allah jadi Allah yang menampakkan diri dalam wujud manusia bukan kemuliaan Allah hanya Allah yang bisa memberkati karena orang itu bergumul dengan Yaakub tentulah orang itu adalah Allah karena dia bisa memberkati Yaakub Yaakub bisa tetap hidup ada karena belas kasihan daripada Allah Yaakub tetap hidup walaupun dia melihat Allah ketika besok dia harus bertemu kakaknya esau dia juga punya pengharapan bisa selamat tetapi pada saat itu Yaakub menjadi tidak takut lagi karena apa dia sudah berhadapan dengan Allah dia sudah mendapat berkat daripada Allah dia mendapat kekuatan daripada Allah Yaakub mendapat pemberkatan Allah yaitu damai sejahtera dan kasih karunia maka dia bisa tetap hidup kita sama-sama buka dalam kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 2 sampai 3 1 Yohanes pasal 3 ayat 2 sampai yang ketiga 1 Yohanes pasal 3 ayat 2 sampai 3 saudara-saudaraku yang kekasih sekarang kita adalah anak-anak Allah tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya kita akan menjadi sama dia sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci hari ini saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan pada akhir kehidupan Yaakub pada saat Yaakub berusia 140 tahun ketika dia hampir meninggal dan hendak memberkati kedua anak Yusuf dia terus mengingat dan bercerita tentang Allah yang ia sembah kita buka dalam kitab kejadian pasal 48 ayat 15 sampai 16 kejadian pasal 48 ayat 15 sampai 16 ayat 15 sesudah itu diberkatinya lah Yusuf katanya nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang dan sebagai malekat yang telah melapaskan aku dari segala bahaya dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini sehingga namaku serta nama nenek dan bapaku Abraham dan Ishak termasyur oleh karena mereka dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi Yaakub berhadapan muka dengan Allah dan mengalami hukuman dari Tuhan selain itu dia juga mendapat nama baru yaitu Israel Yaakub tidak mengalami hukuman dari Tuhan Yaakub berhadapan muka dengan Tuhan dan tidak mengalami hukuman kalau orang mungkin berhadapan muka mungkin melihat kemuliaan Tuhan mungkin akan mendapat hukuman daripada Tuhan tetapi pada saat itu Yaakub tidak mendapat hukuman daripada Tuhan justru dia mendapat nama baru dia kembali mendapat percaya mendapat kepercayaan penuh kepada Allah saat menyongsong Fajar yang menyingsing dengan bertati-tati dia berjalan paling depan sedangkan Rahel dan anak-anaknya Leah dan anak-anaknya serta hambanya dan anaknya berada di belakangnya dengan keberanian yang dari Allah dia menghadapi Esau dengan keberanian daripada Allah dia menghadapi kesulitan beban berat yang menjadi pergumulan dia semalam-malaman dalam dirinya tumbuh perhatian dan kasih yang baru dia tidak lagi berlari kencang dengan kakinya yang kuat melainkan dengan hati-hati dia maju dengan kakinya yang pincang dia berjalan di depan menurut langkah anak-anaknya dia mendapat hidup yang baru dia membangun mezbah pertama dalam hidupnya menamainya El Elohe Israel yang artinya adalah Allah Israel adalah Allah dia mempersembahkan korban diatasnya dia sekarang mengakui Allah Bapaknya adalah Allahnya sendiri jadi ketika dia berhadapan muka dengan Allah dia mendapat kekuatan baru dia mendapat kekuatan baru daripada Allah hari ini mungkin kita tidak pernah berhadapan muka dengan Allah tetapi hari ini kita menjadi orang-orang yang percaya meskipun tidak melihat menjadi beriman dan berpengharapan dari segala sesuatu yang tidak kita lihat kita mendapatkan hidup baru di dalam Tuhan dan kita mengenakan manusia yang baru sebagai manusia baru Paulus mengingatkan kita bahwa kita hidup kita harus berbeda dengan orang-orang yang tidak atau belum mengenal Kristus dimana hidupnya dipenuhi dengan pikiran yang sia-sia dan hidupnya jauh dari persekutuan dengan Allah hidup orang-orang yang belum mengenal Kristus hidupnya dalam kecemaran hidupnya dalam hawa nafsu kedegilan keserakahan sehingga perasaan menjadi tumpul untuk mendengarkan suara Tuhan itu tertulis dalam Ephesus pasal 4 ayat 18 sampai 19 melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita kembali diingatkan untuk hidup selalu sebagai manusia baru di dalam Tuhan manusia baru adalah manusia yang diciptakan menurut hendak Allah di dalam hidup kebenaran dan di dalam kekudusan dan senantiasa diperbarui di dalam roh dan pikiran serta menengalkan manusia lamanya seorang manusia baru hidupnya akan mendengarkan dan menerima pengajaran yang nyata di dalam Yesus jadi biarlah hidup kita senantiasa dipenuhi dengan firman Tuhan hidup kita senantiasa mau menerima ajaran firman Tuhan hidup kita senantiasa mau menjalankan setiap apa yang disampaikan oleh firman Tuhan sebagai manusia yang baru di dalam Tuhan jadi hari ini sudah sedang terkasih dalam Tuhan Yaakub memiliki semangat juang pantang menyerah dia akhirnya tidak mengandalkan kekuatannya sendiri Yaakub sungguh-sungguh mengandalkan Allah Yaakub memiliki hidup baru hidup bersama dengan Allah Allah Abraham Allah Isaac dan Allah Yaakub gambaran Yaakub yang terplecok yang pincang berjalan dalam sinar matahari pagi adalah gambaran untuk diri kita sendiri kapan kita mau melepaskan pegangan pada diri kita sendiri kapan kita mau memegang erat Allah kita kapan kita dapat melihat Allah berhadapan muka ini adalah harapan kita semua ini adalah doa kita semua dan ini adalah usaha yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita saat ini biarlah kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat mengingatkan kita kembali untuk terus berjalan bersama Tuhan selalu memegang erat tangan Tuhan kiranya segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan amin selamat menikmati